Mengenai Junjung Derajat adalah batu mustika yang paling banyak dicari di Indonesia Ternyata saudaraku semuanya ada jenis-jenis Junjung Derajat yang memang dicari mengikuti keperluannya Yuk, jadi pada video kali ini kita bahas nih mengenai tiga jenis batu mustika Junjung Derajat paling dicari di Indonesia Katanya para pejabat mengincar yang ini Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sedulur semuanya Sesuai tema yang kita sebutkan tadi di depan ya Saya sebutkan mengenai tema mustika Junjung Derajat paling dicari Dari beberapa klien saya Junjung Derajat itu adalah mustika yang banyak sekali Ya peminatnya begitu Berpuluh-puluh orang Kita sebut saja klien begitu yang sudah memahar mustika dari saya Dari mereka sendiri apa sih yang paling dicari Ternyata disesuaikan dengan hajat yang diinginkan Rata-rata, saya rata-rata ya Yang mencari Junjung Derajat itu adalah pebisnis, kemudian pejabat, orang yang punya karir tinggi Punya jabatan lah Nah ternyata sudah saya bagi menjadi tiga bagian Jenis mustika Junjung Derajatnya Itu mengikuti dari hajat yang diinginkan Pertama adalah mustika Junjung Derajat Sukmo Mustika Junjung Derajat Sukmo digunakan untuk Orang yang ingin mengejar kewibawaan Agar dihormati banyak orang Nah penghormatan nih Jadi pejabat itu butuh yang namanya penghormatan Coba bayangkan Anda sebagai laki-laki Pejabat, orang yang punya jabatan Anda seorang bos Ketika Anda ngobrol Ya diskusi dengan karyawan Anda Ataupun relasi bisnis Anda Mereka tidak Ubahnya hanya melihat Alah kamu ngomong apa sih Itu gak enak Makanya para pejabat itu butuh wibawa Agar dihormati Itu adalah mustika Junjung Derajat Sukmo Kemudian mustika Junjung Derajat Asih Digunakan untuk pengasihan Nah agar mereka Apa yang disampaikan itu dituruti Asih semacam itu Jadi ada pengasihannya Orang yang dekat dengan kita akan merasa nyaman Apa yang kita bicarakan pasti diterima Nah itu tujuannya untuk itu semuanya Bahkan digunakan mustika Junjung Derajat Asih Ini digunakan banyak orang yang ingin deal Proyek atau tender besar Nah itu yang untuk yang kedua yaitu Asih Kemudian yang ketiga adalah Junjung Derajat Jiwo Seperti namanya saja Ini mengikat agar karismanya naik Bahkan cenderung bisa ditakuti banyak orang Nah rasa takut itu ternyata diperlukan Nah kan orang itu segan dengan kita Maka dia harus ada rasa takut terhadap kita Nah ini biasanya di request ataupun diharapkan oleh orang yang memiliki kekuasaan Malah misalkan instansi pemerintah yang ada hubungannya dengan perlindungan negara Mereka kan harus punya yang namanya Wibawa karisma asih dan juga ditakuti Makanya pilih yang mustika Junjung Derajat Jiwo semacam ini Oke Jadi menurut Anda Anda sekarang nih Coba pilih mana yang rasanya perlu untuk diri Anda Langsung tulis di kolom komentar Atau kalau memang ingin saya cocokkan Langsung telpon di nomor saya yang tertera Begitu Segera ya agar bisa saya cocokkan dengan diri Anda Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr Wb Wb